Wakil Ketua Bapilu Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Adi Armando membantah adanya cawe-cawe campur tangan Presiden Jokowi atas melonjaknya perolehan suara nasional PSI. Ya yang curiga tuh baper ya menurut saya. Jadi misalnya tadi Mas Halili tuh Halali atau Halili ya? Halili setara itu saya kenal orangnya. Dan orangnya pintar, orangnya saya hormati. Cuma ya janganlah ngarang-ngarang sampai bilang bahwa atau menganggap bahwa ini adalah karena cawe-cawenya Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi memang kepengen PSI lolos, itu karena partainya anak dia. Ya dia lakukan tidak sekarang dong. Dari awal dong seharusnya dia sudah lakukan. Dan angkanya kan sekarang pun kita belum pasti dapat 4 persen ya. Kita masih berat nih. 3,13 ini masih selisih 0,87 persen. Jadi kita sebaiknya menghormati Pak Jokowi lah ya. Jangan dianggap bahwa dia itu punya kelicikan-kelicikan yang serupa dengan mungkin ada tokoh-tokoh politik yang lain. Terima kasih telah menonton!